Ya jangan mau jadi istri yang sembarangan untuk suami Anda. Tunjukkan bahwa Anda itu punya kelas agar Anda tidak diselingkuhi atau ditindas suami. Nah disini saya akan bagikan tipsnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lahawla wa laku wa ta'ila billah wa ba'du. Ya sahabat bunda yang dirahmati Allah. Baik seperti biasa ya sebelum saya membagikan tipsnya. Silahkan ya pastikan Anda sudah mencatat terlebih dahulu nomor yang tertera di bawah ini. Agar Anda bisa berkonsultasi dengan saya bila Anda ada masalah terkait rumah tangga, cinta dan asmara. Baik kita langsung saja ya. Jadi tips yang pertama supaya Anda itu jadi istri yang berkelas. Anda harus punya prinsip yang kuat. Dan selain punya prinsip, Anda juga wajib konsisten dengan prinsip Anda. Nah misalnya nih, Anda ini tidak suka bila suami Anda suka stalking-stalking medsas wanita lain. Ya Anda berani untuk mengingatkan suami. Anda ungkapkan prinsip Anda dengan cara yang baik. Anda tidak berhenti atau menyerah untuk bernego dengan suami agar dia mau berhenti dari kebiasaan buruknya. Nah begitu juga sebaliknya, Anda tunjukkan bahwa Anda itu konsisten. Anda juga tidak stalking medsas lawan jenis di dunia maya. Nah lalu tips yang kedua, jangan baperan. Nah ini penting sekali nih untuk Anda tanamkan dalam hati Anda sahabat bunda. Jangan suka ambil hati terlalu dalam ya, bila ada hal-hal yang tidak Anda sukai soal suami Anda nih. Karena yang namanya rumah tangga, pasti ada hal-hal yang terkadang menyebalkan atau bikin kita emosi ya. Tapi kalau Anda tidak baperan, tidak mudah terpancing emosi, ya Anda akan bisa fokus menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Nah inilah yang membuat Anda itu tampak lebih berkelas, yang nantinya akan membuat suami Anda itu segan. Nah yang ketiga, perbanyak sumber kebahagiaan Anda. Jangan menggantungkan kebahagiaan itu hanya pada perlakuan suami saja. Ya jadi pas suami sedang royal, sedang mesra, Anda bahagia. Iya, tapi pas suami sedang cuek ya, misalnya suami lagi sibuk nih, Anda lalu baper, sedih, atau emosi. Ya jangan sampai seperti itu ya bunda. Jadi istri yang berkelas itu tidak tergantung pada suami. Dan saran saya, Anda cari banyak sumber kebahagiaan. Ya entah itu dengan merawat diri, olahraga, menjalani hidup sehat, bergaul dengan banyak teman, banyak ibadah, lalu bercanda dengan anak-anak, dan sebagainya. Nah dengan begitu suami Anda itu akan melihat Anda sebagai sosok yang happy, lepas, dan punya persona tersendiri. Nah dengan begitu dia pun akan sungkan kepada Anda. Nah lalu tips yang keempat, berkomunikasilah dengan jelas. Jangan suka main kode, itu tidak baik untuk keharmonisan Anda berdua. Jadi ada istri yang suntuk karena tidak pernah diajak refreshing nih, keluar rumah sama suaminya. Dia sendiri tidak pernah ngomong ke suami untuk ngajak jalan-jalan. Tapi dia pendam sendiri. Lalu menyalahkan suami dan menganggap suami itu tidak care, tidak peka, tidak peduli, dan sebagainya. Nah istri yang berkelas itu tidak seperti itu. Istri yang berkelas itu berani berkomunikasi, ngomong baik-baik ke suami. Apa yang dia inginkan. Karena dengan begitu suami akan tahu isi hati istrinya. Nah yang kelima nih, dekat dengan Allah. Nah langkah ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya itu luar biasa. Nah istri yang secara batin, dekat dengan Allah, itu insya Allah punya aura persona tersendiri yang anggun. Dan adem saat dilihat suami. Jadi suami Anda insya Allah akan lebih segan pada Anda. Bila Anda punya aura yang positif, yang bersumber dari energi ilahi. Nah buat Anda yang ingin memaksimalkan persona spiritual ini, Anda bisa berikhtiar secara batin. Misalnya dengan berzikir, menggunakan tasbikah rumah ar-Rahman sebagai media zikirnya. Ya karena itu, bila Anda saat ini ingin sekali menjadi istri yang berkelas, kuat, punya persona, dan tidak mudah disakiti, ataupun ditindas suami, Anda bisa mendapatkan bimbingan langsung dari saya. Nah caranya, silakan Anda bisa buka aplikasi WhatsApp Anda, lalu cat saja di nomor di bawah ini. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!